Hai tiga tantangan dalam satu hari ada yang minta gue untuk nandan menor di mall tapi ya di mall kayaknya terlalu biasa deh jadi gue pilih mendingan di jalan dan challenge berikutnya gue bakal dance di kampung merah gue nggak bisa dan sih cuma harus totalitas ngerjain sesuatu itu enggak boleh setengah-setengah ya Tidak, aku mau bahas ya Ini kan go Malu men, diliatin orang Gue kayak badut gitu Challenge of the week, banyak banget yang minta ini Jadi gue akan beli Dua bukus Terus Bawon cabe Jual gak disini tuh? Mas Malu bukan Mas, boon cabe Jual gak ya? Jual di sana Mau dong Dimana? Hah? Bawon cabe Yang mana? Yang kering Kebanyakan buat gue Mbak PD ini gak pernah punya duit Jadi Rigo Udah Mbaknya liatin gue Hei Aku keliatan aneh ya Mbak Kayak badut ya Jujur aja Mbak Aku pasti kayak badut Makasih Mbak Sekarang kita bakalan cari Bawon cabe Gue tau sih kalian sebel banget kayaknya sama gue Makanya kalian pengen bunuh gue deh kayaknya Tapi yaudahlah ya Kayaknya yang nulis mau bunuh lu Yura tuh Dia bikin akun palsu Gue baca tuh salah satu komen Gue baca tuh salah satu komen Gue tantang Ria untuk bunuh diri Hashtag sadis Itu kayaknya Yura deh Family Mart kemana kita? Oh Siapa? Siapa? Sorry Rambut cakep banget Mas Au Bawon cabe itu ya? Oh my god Nih Di requestnya kan Bawon cabe level 15 Gue gak ngerti sih Apa kabar nasi perut gue nanti Dan kalo misalnya gue sampe Masuk rumah sakit Pokoknya kalian harus jenguk Awas ya kalo engga Oh my god Mas Cara kebelakang ngeliatin gue kayaknya aneh banget Aku aneh ya Aku aneh ya Amba bisa aja Makasih Wuh udah selesai Kayaknya abis ini kita masak Terus gue harus hapus makeup Karena gue gak tahan kayak begini Yuk Kanan kiri sama deh Sama Gak ada minusnya mbak Dia cuma gaya-gayaan doang Gaya-gayaan doang Gaya-gayaan doang Pake hari ini Ini pertama kali aku pake sampe Tadi juga hari ini Aku liat melalui sekalasan ya Campok Tapi yang pake? Pake sendiri atau dipake ini? Adik aku yang pake ya Pake dua cabai ini Dan mie nya satu Mungkin beberapa diantara kalian Pernah Nonton Sambalado Gue disitu makan cabai Bukan makan sih Lebih tepatnya Gadoin cabai Gue emang suka pedas Tapi kalo yang ini sih Gue gak tau sih Bakalan kayak gimana Gue jago masak loh Gak Gak Bombong Gue gak bisa masak men Laper gak? Asli ini sih lapar banget sih Gue biasanya kalo masak mie gitu gue suka setengah mateng Gak suka yang terlalu mateng banget Ouch Ini buat Agra Semangat tugas akhirnya Pokoknya inget ya Jangan ngelakuin setengah-setengah Lo harus dapet nilai yang paling bagus buat tugas akhir lo Gak cuma buat Agra sih Buat kalian semua yang lagi ngejalanin tugas akhir Good luck Dan semangat Gue tau kalian semua ngeliatin kaos ini kan? Well sebenernya Kalo kalian pengen kaos ini Dan juga nanti ada bantal Terus ada tas juga Kalian bisa beli di males banget store Mampir ya sis Aku jualan sis Kayaknya udah deh Oh shit Oke Let's go Sorry guys Oh my god Sambal kedua Gue gak boleh minum sama sekali sebelum noodlesnya abis Tapi Sebelum gue makan samyang gue akan Makan boncabai level 15 Gue gak mau nyampur ini sama apa-apa Karena samyang tuh udah enak banget Jadi sebagai gantinya Mungkin gue akan Gadokin ini 1 sendok makan Setuju ya Oh my god Gue deg-deg Hahaha There One, two, three Kok kayak lebih ke asin ya? Tapi ini asli ini Ini level 15 kan? Gak terlalu pedes Kita tunggu ini dingin dulu Terus tadi Nih Can you see? Baju ini Dan Ini Wicu kan? Wicu banget ya Nanti kalo misalnya kalian udah beli Kita bisa pake bareng-bareng pas Hit and grid Gue harus abis ini dalam waktu 10 menit I'm ready Shit Can Nyan 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 Gila Gila kalo disuruh milih Makan ini Atau gadoin ini Kayaknya gue lebih pilih untuk gadoin ini deh Sampai abis Gila ini pedes banget men Oh shit Ah Eh Kalian mau bunuh aku ya? Nyan 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 Sandok terakhir Nyan Nyan Ya 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 Nyan Wasabi Gue bakal gadoin ini Yaudah lah ya pake tangan aja lah ya Sorry jorok Tapi habis cuci tangan kok tadi Kalo ini sih gue suka banget sih Ini enak banget sih ini Wasabi yang ini gue gak tau kenapa Gue suka banget rasanya sih So Makasih banget ya buat semua Komen kalian Cuma kalo kalian punya challenge lain Kalian bisa tulis di komen dan gue pasti akan baca Satu persatu dan gue akan bales Satu persatu Semoga gaji gue naik Hai Zara Sesuai janji aku akan jawab pertanyaan kamu Sebenernya Yura itu dipanggil anak terong Bukan karena muka dia yang mirip terong Tapi masih inget ini gak episode Dia tuh disitu tuh keliatan banget Suka banget sama terong Dia ngotok banget kan pengen minta terong Dan gue inget banget waktu dia Main ke kantor males banget Disitu lagi makan siang Dan gue nawarin dia Yur lu mau makan gak? Terus Yura bilang ah gak ah gue lagi diet Akhirnya kita ke atas By the way kalo disini tuh makanannya catering gitu Di lantai 4 Nanti kapan-kapan gue akan ajak kalian Keliling kantor ya Terus pas nyampe lantai 4 Gue sendok makan kan Gue sendok makan segala macem Yura heboh sendiri Ngeliat ada terong cabe Dia langsung ambil aja gitu Iring sama sendok Dan dia langsung makan gitu Jadi dia gak jadi diet saat itu Jangan lupa ya Tontonin video-video males banget Yang lainnya disini Oke?